Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa semua Pada video kali ini saya menyampaikan terkait dengan Materi pertemuan kedua yang akan membahas yaitu Kewirausahaan serta kewirausahaan sosial Nah saya akan memaparkan beberapa hal Pertama yaitu terkait dengan definisi konseptual Kemudian juga prinsip-prinsip Serta karakteristik daripada kewirausahaan sosial Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa tekan tombol subscribe Kemudian juga aktifkan lonceng notifikasi Dan juga share kepada teman-teman mahasiswa lainnya Yang mengambil kelas kewirausahaan sosial Mari kita mulai videonya Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jadi video kali ini Saya akan menyampaikan terkait dengan Kewirausahaan dan juga kewirausahaan sosial Ini sebagai bahan ajar untuk pertemuan kedua Nah jadi mengapa perlu saya sampaikan dua konsep ini Karena memang sebelum kita belajar lebih jauh Tentang kewirausahaan sosial Kita perlu tahu terlebih dahulu Apa itu kewirausahaan Nah lanjut saja ke slide berikutnya Bahwa kewirausahaan itu adalah sebuah proses Di mana kita sebagai individu Baik itu punya perusahaan sendiri Ataupun ikut dengan perusahaan orang lain Ataupun organisasi orang lain gitu Kita dituntut untuk Tidak mengeluh dengan keterbatasan sumber daya yang ada Nah kemudian juga Kewirausahaan juga dapat dikatakan sebagai Plays emphasize on detecting and pursuing opportunity Facilitating the emergence of informal internal and external networks And allowing the gradual allocation and sharing of resources Jadi intinya adalah bahwa Kewirausahaan itu dapat juga disebut sebagai Upaya untuk memfasilitasi Sumber daya yang ada di dalam Organisasi atau perusahaan Dengan sumber daya yang ada di luar Daripada organisasi atau perusahaan Yang dimana kita sedang bekerja di dalamnya Atau sedang kita Atau kita Atau organisasi yang kita miliki Nah kemudian bahwa Kew Intinya adalah Seorang wirausahaan itu Pada umumnya Mempunyai visi untuk penciptaan keuntungan Atau melipat gandakan modal Atau juga penciptaan profit Baik itu untuk dirinya sendiri Maupun untuk shareholder Biasanya kita menal dengan pemegang saham gitu Nah itu untuk wirausahaan Kemudian juga seorang wirausahaan dapat disebut sebagai Change agent Atau kemudian juga sebagai seorang inovator Atau dalam hal ini Dalam konteks ekonomi gitu ya Karena memang Seorang wirausahaan itu Menawarkan kebaharuan-kebaharuan Yang berbeda Dengan pesaing-pesaingnya Karena dalam kewirausahaan ini Kita Biasanya prinsip yang digunakan adalah Prinsip persaingan Jadi bagaimana kita untuk Mencoba untuk mengunggulkan usaha kita Sehingga berbeda daripada Usaha-usaha orang lain gitu Usaha-usaha produk atau jasa yang lainnya Sehingga makanya Dapat dikatakan Seorang wirausahaan ini sebagai seorang inovator Nah Kita masuk ke definisi konseptual Apa itu kewirausahaan sosial Saya langsung simpulkan saja Pada intinya adalah Seorang kewirausahaan sosial Yaitu mereka yang punya Prinsip atau mungkin Punya cara kerja Seperti seorang Usahawan biasa Tetapi orientasinya adalah Untuk Kalayak yang lebih luas Untuk masyarakat umum Jadi dia biasanya Mengedepankan Visi sosial Ataupun visi lingkungan Ketimbang pencapaian Keuntungan untuk pribadinya Ataupun untuk shareholder Ataupun pemegang saham Jadi pada Kewirausahaan sosial Penciptaan keuntungan Dalam hal ini Mungkin Memaksimalkan Profit Atau melipat gandakan modal itu Digunakan sebagai Alat bagi kita Untuk mencapai Tujuan-tujuan Ataupun visi sosial Dan visi lingkungan Yang sudah kita tanamkan Sedari awal kita mendirikan perusahaan Begitu Nah disini Saya sudah merangkum Beberapa definisi Konseptual Dari kewirausahaan sosial Menurut Mir & Marty 2006 Tahun 2006 Bahwa Kewirausahaan sosial itu adalah Seorang Baik itu individu Ataupun organisasi Yang menjadi Pemantik Yang menjadi pemantik Itu kemudian Atau menjadi Pelopor lah Pelopor daripada Sebuah perubahan sosial Social change And address Important social needs Yang mana Dalam aktivitas-aktivitas Kewirausahaan sosialnya Di Poin utamanya adalah Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah sosial Ataupun Kebutuhan-kebutuhan Sosial yang ada Di sekitar masyarakat Dalam bentuk Sebuah inovasi Nah inovasi juga kan Menjadi salah satu Prinsip dasar Dari kewirausahaan Kewirausahaan Yang telah saya bahas Sebelumnya But with A relatively Higher Priority Given Tetapi dengan Prioritas tertinggi Itu ditujukan Untuk Promoting Social value Untuk mempromosikan Ataupun Mempropagandakan Nilai-nilai Sosial And development Untuk dan Pembangunan Rather than Capturing Financial benefit Jadi Biasanya Seorang wirausahaan Sosial itu Memposisikan Visi sosial Dan lingkungannya Lebih tinggi Daripada Visi Perwujudan Untuk Melipat Gandakan Keuntungan Kemudian Ini dari Len Len Petit Adrian Morley 2008 Tahun 2008 Dia mengatakan Bahwa Kewirausahaan itu Sebagai sebuah Aktivitas Dilakukan oleh Seorang Ataupun Sebuah Organisasi Ataupun Groove Yang mana Berkelanjutan Kemudian Kemudian Distribut Ditujukan Untuk Social or Environmental Value Jadi untuk Visi-visi Sosial Ataupun Visi-visi Lingkungan Dengan Cara Ataupun Metode Yang Inovatif True Enterprise Operation Jadi Dapat Saya simpulkan Dari Perkataan Len Petit Dan Adrian Morley 2008 Ini Bahwa Kewirausahaan Sosial Itu adalah Sebuah Aktivitas Yang dilakukan Seseorang Ataupun Organisasi Ataupun Grup Gitu Yang mana Ditujukan Untuk Penyelesaian Masalah-masalah Sosial Dan juga Lingkungan Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Sustain Dengan Cara-Cara Inovatif Dan Biasanya Pengoperasian Daripada Bisnis Mereka Itu Mirip Dengan Kegiatan Bisnis Biasanya Ataupun Bisnis-bisnis Yang punya Orientasi Profit Begitu Nah Ini Beberapa Keyword Yang berkaitan Dengan Kewirausahaan Sosial Pertama Ada Change Agence Kemudian Ada Social Value Ada Innovative Solution Solusinya Innovative Kemudian Ada Sustainable Large Scale Change Jadi Perubahan Sosial Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Atau Dalam Jangka Waktu Yang Lama Dengan Cakupan Ataupun Lingkup Yang Besar Tidak Hanya Individu Tapi Bisa Jadi Perubahan Sosial Itu Merubah Struktur Atau Merubah Sistem Yang Sudah Ada Atau Kemudian Ada Keyword Selanjutnya Yaitu Persuade Sustainable Solution Solusi Yang Berkepanjangan Dan Juga Beradaptasi Atau Adaptation Nah Pertanyaannya Adalah Membangun Perusahaan Yang Punya Orientasi Untuk Menciptakan Keuntungan Dalam Bentuk Ekonomi Dalam Bentuk Uang Itu Aja Susah Apalagi Kita Harus Membangun Sebuah Perusahaan Yang Punya Visi Bukan Untuk Penciptaan Ekonomi Tapi Malah Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Sosial Dan Juga Lingkungan Nah Pertanyaannya Apakah Mungkin Kita Bisa Mendirikan Sebuah Perusahaan Sosial Yang Punya Visi Atau Misi Yang Mungkin Sangat Utopis Sangat Berhayal Tinggi Dan Pada Pada Dasarnya Pelaksanaan Bisnis Yang Berorientasi Pada Visi Misi Sosial Dan Lingkungan Itu Sudah Ada Dan Sudah Dilakukan Sejak Tahun Bahkan Tahun 1800 Nantinya Nah Disini Kita Mulai Bahwa Dulu Itu Ada Seorang Yang Namanya Jack Dalton Dia Menciptakan Sebuah Organisasi Ataupun Bisnis Ataupun Perusahaan Yaitu Pioner Human Services Tahun 1963 Intinya Adalah Dia Menjalankan Sebuah Bisnis Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Atau Layanan Makanan Kemudian Juga Ada Distribusi Dan Logistik Yang Mana Pekerjanya Adalah Mereka Mantan Mantan Orang Yang Pecandu Alkohol Alkoholik Dan Menariknya Adalah Bahwa Dia Mempekerjakan Hampir 900 Orang Dengan 5000 Clients Dan Pendapatan Tahunannya Berkisar Antara 55 Juta Dollar Nah Jadi Ternyata Ini Si Jack Jack Dalton Menjadi Salah satu Contoh Bahwa Menjalankan Bisnis Sosial Itu Sangat Mungkin Sangat Mungkin Bagi Kita Untuk Menjalankan Bisnis Sosial Kemudian Tahun 1964 John Duart Ini Dia Bekerja Ataupun Dia Mempekerjakan 7 Orang Defable Kemudian Dia Menciptakan Sebuah Perusahaan Yang Namanya Minnesota Diversified Industry Yang Mana Saat Ini Sudah Mempekerjakan Hampir Lebih 500 Orang Defable Dengan Pendapatan Tahunan Itu Sekitar 54 Juta US Dollar Nah Kita Lanjut Dulu Ke Beberapa Contoh Bisnis Sosial Yang Sudah Sukses Tahun 1971 Ada Mimi Silbert Dia Menciptakan Yang Namanya Delancey Street Yaitu Bertujuan Untuk Mengembalikan Kepercayaan Diri Ataupun Memberikan Kesempatan Kepada Mereka Yang Punya Masalah Dengan Narkotika Jadi Selama Ini Kan Kita Selalu Mendiskriminasi Mereka Yang Orang Orang Yang Sudah Punya Masalah Salah Satunya Dengan Ketergantungan Narkotika Dan Alkohol Tadi Nah Disini Mimi Silbert Mencoba Untuk Memfasilitasi Mereka Dengan Cara Mempekerjakan Mereka Dan Pendapatannya Selama Satu Tahun Itu Hampir Menyentuh 6 Juta US Dollar Nah Selanjutnya Yaitu Profesor Yunus Ini Muhammad Yunus Ini Merupakan Salah Satu Social Entrepreneur Yang Paling Terkenal Hingga Saat Ini Dia Dia Menciptakan Sebuah Sistem Dimana Mirip Seperti Bank Sistem Simpan Pinjam Seperti Bank Akan Tetapi Nasabahnya Adalah Ibu Rumah Tangga Miskin Yang Ada Di Daerah Daerah Kungu Di India Jadi Bisa Kita Bayangkan Bagaimana Seorang Yunus Ini Punya Visi Sosial Untuk Memberikan Kesempatan Akses Kepada Ibu Rumah Tangga Miskin Terhadap Layanan Atau Jasa Keuangan Yang Ada Di India Karena Selama Ini Memang Permasalahannya Adalah Bahwa Orang Miskin Itu Sangat Sulit Untuk Mendapatkan Akses Terhadap Simpan Pinjam Bank Karena Dari Bank Sendiri Mereka Sudah Menetapkan Semacam Indikator Ataupun Semacam Patokan Bagi Mereka Yang ingin Meminjam Uang Itu Ada Semacam Anggunan Dan Disini Profesor Yunus Mencoba Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Mereka Yang Miskin Secara Ekonomi Untuk Bisa Mengakses Layanan Layanan Keuangan Teman-teman Nanti Bisa cari Namanya Graham Bank Dengan Nasabah Ataupun Ya Konstumer Nasabah Itu Sekitar Berjumlah 2,4 Juta Orang Di India Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Ada Tahun 1981 Bill Dryton Ini Founder Dari Asoka Innovator For Public Ini Menjadi Salah Satu Organisasi Yang Punya Concern Terhadap Penciptaan Ataupun Memupuk Organisasi Sosial Bisnis Yang Ada Di Dunia Jadi Semacam Inkubator Bagi 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 Siapapun Mereka Calon Calon Wirausahaan Sosial Yang Punya Masalah Ataupun Yang Punya Belum Belum Begitu Mengerti Bagaimana Cara Kerja Sebuah Bisnis Sosial Ini Nah Melalui Asoka Builder Itu Mencoba Memfasilitasi Mereka Untuk Mewujudkan Ataupun Menciptakan Sebuah Usaha Sosial Yang Yang Baik Atau Yang Benar Selanjutnya Itu Ada Kita Next Berbicara Tentang Sejarah Kewirausahaan Sosial Di Berbagai Belahan Dunia Jadi Pada Dasarnya Tahun 1800 Itu Sekitar Pertangan Tahun 1800 Di United Kingdom Sudah Muncul Organisasi Yang Spirnya Adalah Kerjasama Kerjasama Sosial Ekonomi Agenda Jadi Dalam Dalam Bentuk Bisnis Sudah Ada Yang Namanya Emble Emble Sosial Tidak Selamanya Ekonomi Dijadikan Sebagai Visi Utama Organisasi Bisnis Akan Tetapi Istilah Ataupun Konsep Daripada Social Enterprise Kewirausahaan Sosial Itu Benar Benar Muncul Baru Tahun 1900 Di Eropa Nah Kemudian Di Selang Sekitar 10 10 Sampai 12 Tahun Berikutnya Istilah Social Enterprise Itu Muncul Di United Kingdom Nah Sedangkan Di Indonesia Sendiri Semangat Semangat Memaksimalkan Profit Hanya Hanya Saja Kemudian Muncul Muncul Berbagai Program Program Dan Juga Aturan Yang Mengatur Ataupun Berkaitan Dengan Kebunasan Sosial Bahkan Dari Pemerintah Sendiri Salah satunya Melalui Instansi Backcraft Kalau tidak Salah Dia Sudah Mencoba Untuk Memfasilitasi Bagaimana Kita Harus Mendirikan Sebuah Kegiatan Bisnis Sosial Nah Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya Yaitu Apa Itu Bisnis Sosial Sebenarnya Kita Membahas Tentang Kewirausahaan Sosial Jadi Bisnis Sosial Itu Adalah Teman Teman Bisa Mungkin Mencari Nanti Lebih Jauh Baik Itu Googling Lewat Internet Ada Beberapa Terminologi Ataupun Beberapa Kosa Kata Ataupun Keyword Yang Dia Itu Berhubungan Dengan Bisnis Sosial Yang Pertama Itu Ada Social Enterprise Kemudian Ada Social Business Ada Juga Namanya Social Purpose Businesses Kemudian Juga Ada Community Enterprise Social Ventures Selanjutnya Apa Yang Dikatakan Siak Oh Mungkin Binatang Ataupun Benda Semacam Apa Bisnis Sosial Ini Bisnis Sosial Itu Adalah Who Primary Purpose Is The Common Good Tujuan Utamanya Adalah Untuk Kemas Lahatan Bersama They Use The Method And Discipline Mereka Bisnis Sosial Ini Menggunakan Metode Dan Discipline Daripada Sebuah Bisnis Ataupun Sebuah Usaha Yang Seperti Biasanya And The Power Of Marketplace To Advance Their Social Environmental And Human Justice Agenda Jadi Kita Dapat Ketahui Bersama Bahwa Memang Bisnis Sosial Ini Punya Agenda Agenda Khusus Yaitu Diantaranya Ada Agenda Sosial Ada Agenda Lingkungan Kemudian Juga Ada Agenda Keadilan Bagi Manusia Ataupun Bagi Masyarakat Keadilan Dalam Arti Luas Tidak Berhubungan Dengan Hukum Saja Tapi Keadilan Dalam Arti Ini Bisa Dikatakan Sebagai Mungkin Keadilan Ekonomi Kemudian Keadilan Keadilan Hak Terhadap Dan Keadilan Untuk Akses Akses Terhadap Kesejahteraan Misalnya Lapangan Pekerjaan Kemudian Juga Keadilan Terhadap Akses Untuk Simpan Pinjam Yang Sebagaimana Visi Visi Dari Graham Yang Diciptakan Oleh Profesor Muhammad Yunus Tadi Selanjutnya Itu Ini Ada Definisi Konseptual Dari Bisnis Sosial Menurut Korean Social Enterprise Itu Dikatakan Bahwa Sebuah Perusahaan Ataupun Sebuah Organisasi Dimana Misi Sosial Itu Sebagai Prioritas Dan Mereka Menjalankan Bisnis Atau Menjalankan Prosedur Prosedur Atau Menjalankan Metode Metode Bisnis Seperti Biasanya Jadi Bisnis Sosial Ini Beroperasi Seperti Bisnis Pada Umumnya Tetapi Aspek Sosial Itu Menjadi Visi Atau Misi Yang Paling Utama Kemudian Dapat Dikat Ini Dari Pemerintah Indonesia Bisnis Sosial Adalah A Venture That Has A Vision And Mission To Solve Social Problems Untuk Menyelesaikan Masalah Sosial Dengan Mempromosikan Perubahan Perubahan Yang Positif Atau Perubahan Perubahan Yang Baik Dan Juga Dapat Diukur Have Measurable Impact Artinya Sebuah Usaha Sosial Ini Mereka Menjalankan Bisnis Sebagaimana Mestinya Sebagaimana Bisnis Pada Umumnya Dijalankan Kemudian Juga Punya Yang Namanya Prioritas Sosial Prioritas Misi Atau Visi Prioritas Yang Paling Utama Yaitu Sosial Environmental Kemudian Human Justice Agenda Tadi Dan Juga Keberhasilan Mereka Dapat Diukur Selanjutnya Dari Ini Beberapa Definisi Lagi Dikatakan Bahwa Bisnis Sosial Bersambung Sosial Bersambung Sosial Bersambung Sosial Sosial Disini Kita Dapat Melinkan Atau Menghubungkan Dengan Pokok Bahasan Kita Di Pertemuan Pertama Bahwa Memang Bisnis Sosial Itu Bertujuan Untuk Mengurangi Atau Menyelesaikan Masalah Sosial Atau Kegagalan Pasar Selanjutnya Ada juga Dari Plus Dan British Council Mereka Mengatakan Bisnis Sosial Itu Sebagai Sebuah Motivasi Sebuah Bentuk Motivasi Ataupun Sebuah Bentuk Bisnis Yang mana Motivasinya Adalah Motivasi Sosial Dan Motivasi Lingkungan Dan Mereka Disini Reinvest Artinya Menginvestasikan Kembali Keuntungan Yang mereka Dapatkan Untuk Mewujudkan Atau Penciptaan Misi Dari Visi Sosial Yang Telah Disepakati Sebelumnya Jadi Kita Dapat Keyword Baru Bahwa Bisnis Sosial Itu Adalah Sebuah Aktivitas Ataupun Sebuah Kegiatan Usaha Yang Dimana Keuntungannya Dienvestasikan Kembali Untuk Kegiatan Kegiatan Visi Misi Sosial Lingkungan Yang Menjadi Prioritas Daripada Usaha Bisnis Tersebut Nah Ini Selanjutnya Ada dari Definisi Mengatakan Bahwa Social Enterprise May be Structured As a Department Within An Organization Or As a Spared Legal Entity Either A subsidiary Non Profit Or For Profit Jadi Bisnis Sosial Itu Bisa Jadi Dia Berdiri Sendiri Atau Menjadi Salah Satu Bagian Atau Departemen Atau Divisi Daripada Sebuah Organisasi Yang Cukup Besar Sebuah Organisasi Bisnis Yang Lebih Besar Nah Kita Berbicara Tentang Karakteristik Dari Bisnis Sosial Terdapat Tiga Karakteristik Dari Bisnis Sosial Yang Pertama Yaitu Enterprise Orientation Disebutkan Secara Langsung Terlibat Dalam Penciptaan Produk Dan Jasa Kepada Penilma Manfaat Artinya Adalah Sebuah Bisnis Sosial Tersebut Secara Langsung Mereka Menciptakan Atau Menghasilkan Produk Produk Atau Jasa Yang Dibutuhkan Oleh Calon Penilma Manfaat Penilma Manfaat Disini Dalam Tanda Kutip Artinya Bisa Jadi Mereka Masyarakat Miskin Atau Kemudian Kelompok Rentan Yang Ada Di Masyarakat Kemudian Karakteristik Yang Kedua Yaitu Social Aims Artinya Secara Eksplisit Berpihak Kepada Isu Isu Sosial Dan Juga Lingkungan Dan Keuntungannya Direinvest Untuk Tujuan Sosial Dan Lingkungan Artinya Mereka Artinya Bisnis Sosial Ini Mereka Secara Gamblang Secara Nyata Secara Terang Terang Terangan Mengatakan Punya Visi Atau Misi Sosial Dan Lingkungan Dan Pernyataan Tersebut Diwujudkan Dalam Bentuk Misalnya Merekrut Mereka Yang Tadi Punya Punya Permasalahan Dengan Alkohol Merekrut Mereka Yang Punya Masalah Dengan Narkotik Narkoba Ataupun Merekrut Mereka Yang Berasal Dari Kelompok Rentan Misalnya Difable Atau Kemudian Juga Memperkerjakan Ibu Rumah Tangga Notabene Itu Tidak Punya Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan Nah Selanjutnya Karakteristik Yang Terakhir Yang Ketiga Yaitu Social Ownership Jadi Bisnis Sosial Itu Bisa Saja Dimiliki Oleh Satu Orang Akan Tetapi Sudah Punya Visi Misi Sosial Dan Lingkungan Yang Diterangkan Secara Eksplisit Ataupun Dimiliki Oleh Lebih Dari Satu Orang Disini Dan Bertanggung Jauh Kepada Shareholder Dan Stakeholders Mereka Bisnis Sosial Ini Tidak Bergantung Kepada Bantuan Tetapi Mereka Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Mendapatkan Bantuan Dan Juga Fokusnya Adalah Untuk Kebermanfaatan Banyak Pihak Oke Masuk Ke Slide Berikutnya Yaitu Ciri Ciri Bisnis Sosial Langsung Saja Pertama Yaitu Mereka Biasanya Menggunakan Pendekatan Pendekatan Daripada Sebuah Bisnis Pada Umumnya Untuk Mewujudkan Atau Mencapai Misi Misi Sosial Atau Kemudian Ciri Ciri Yang Lain Yaitu Bisnis Sosial Bisa Bisa Saja Mencampur Anduk Mencampurkan Metode Metode Antara Usaha Usaha Bisnis Pada Umumnya Dalam Bentuk Misalnya Dalam Bentuk Modal Ataupun Dalam Bentuk Prosedur Yang Mereka Lakukan Kemudian Ciri-ciri Berikutnya Yaitu Create Social And Economic Value Mereka Bisnis Sosial Ini Menciptakan Nilai-nilai Ekonomi Dalam Bentuk Keuntungan Ataupun Profit Nadi Akan Tetapi Direinvest Ke Nilai-nilai Sosial Ataupun Visi-misi Sosial Yang Mereka Sebut Sebagai Tujuan utama Daripada Penciptaan Bisnis Sosial Selanjutnya Adalah Generate Income From Commercial Activities Bisa Bisa Bisnis Sosial Mereka Mendapatkan Pendapatan Dari Dari Atau Dengan Cara Melakukan Bisnis Pada Umumnya Seperti Menjual Produk Atau Menjual Jasa Ke Masyarakat Secara Umum Secara Luas Yang Kemudian Keuntungannya Ditujukan Untuk Membiayai Program-program Sosial Yang Sudah Mereka Rancang Kemudian Ada Market Driven And Mission Lead Kemudian Ada Measure Financial Performance And Social Impact Jadi Seperti Saya Sebutkan Sebelumnya Bahwa Bisnis Sosial Itu Keuntungannya Bisa Diukur Kemudian Juga Impactnya Bagi Masyarakat Bisa Diukur Jadi Dikatakan Keuntungan Secara Ekonomi Mereka Punya Target Target Kemudian Juga Visi Misi Sosialnya Yang ingin Dicapai Itu Mereka Punya Indikator Indikator Jadi Sampai Sampai Tahap Mana Mereka Dapat Dikatakan Berhasil Ataupun Belum Berhasil Kemudian Ciri-ciri Dari Bisnis Sosial Yaitu Ada Meet Financial Goals In Way That Contributes To Public Good Untuk Kemas Selatan Bersama Kemudian Ada Enjoy Financial Freedom From Unrestacked Income Nah Salah Satu Keuntungan Dari Bisnis Sosial Adalah Selain Mereka Bisa Beroperasi Sebagaimana Bisnis Semestinya Seperti Pada Umumnya Bisnis Sosial Juga Dapat Atau Punya Peluang Atau Punya Kesempatan Untuk Mendapatkan Income Ataupun Bantuan Bantuan Biaya Daripada Donor Donor Yang Ada Di Luar Sana Ataupun Funding Funding Ada Di Beroperasi Pertama Mulai Dari Mereka Mendapatkan Bantuan Kemudian Menciptakan Sebuah Produk Untuk Dijual Belikan Ataupun Murni Melaksanakan Kegiatan Jual Beli Produk Yang Kemana Keuntungan Dari Produk Tersebut Di Investasikan Kembali Kedalam Bentuk Visi Misi Sosial Dan Lingkungan Kemudian Ada Incorporate Enterprise Strategically To Accomplish Mission Dan Terakhir Ada Involving And Empowering The Community Society Jadi Bisnis Sosial Bisa Saja Memberdayakan Membangun Ataupun Melibatkan Masyarakat Masyarakat Sekitar Yang Ada Di Sekitar Mereka Nah Ini Tiga Slide Terakhir Tujuan Bisnis Sosial Yaitu Sudah Jelas Bisa Jadi Bisnis Sosial Itu Sebagai Sebuah Program Untuk Men Support Misi Daripada Sebuah Organisasi Atau Malah Bisnis Sosial Bisa Jadi Sebagai Sebuah Metode Untuk Mendapatkan Keuntungan Bagi Sebuah Organisasi Ataupun Perusahaan Yang dimana Keuntungannya Digunakan Untuk Social Program Ataupun Biaya-biaya Operasional Daripada Upaya Untuk Mewujudkan Visi Misi Sosial Mereka Oke Nah Mengapa Nah Mengapa Kita Harus Belajar Kewirausahaan Sosial Dan Ada Apa Sih Dengan Kewirausahaan Sosial Itu Sendiri Jadi Perlu Kita Ketahui Bersama Bahwa Realitas Di Lapangan Yang Kita Temui Saat Ini Bisnis Itu Sendiri Bisnis Pada Umumnya Gagal Untuk Memenuhi Kebutuhan Sosial Atau Penerima Manfaat Tidak Mampu Membayar Produksi Produk Atau Jasa Yang Ditawarkan Oleh Bisnis Jadi Selama Ini Memang Banyak Perusahaan Banyak Pelaku Pelaku Usaha Yang Mana Mereka Menciptakan Atau Meng Create Atau Melahirkan Sebuah Produk Sebuah Jasa Akan Tetapi Tidak Seluruh Masyarakat Bisa Menggunakan Produk Atau Jasa Itu Tidak Seluruh Masyarakat Bisa Membeli Produk Atau Jasa Itu Hanya Sebagian Masyarakat Saja Yang Bisa Menikmati Daripada Produk Atau Jasa Yang Diciptakan Oleh Bisnis Bisnis Pada Umumnya Itu Menjadi Salah Satu Alasan Kenapa Kita Membutuhkan Yang Namanya Bisnis Sosial Ataupun Kewirausahaan Sosial Kemudian Juga Dapat Dikatakan Bahwa Ada Keterbatasan Dari Pemerintah Untuk Memenuhi Kebutuhan Sosial Kita Tidak Bisa Bergantung Selamanya Kepada Pemerintah Meskipun Sebenarnya Tugas Pewujudan Daripada Keadilan Atau Untuk Pewujudan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Itu Merupakan Tugas Utama Pemerintah Tetapi Kalau Kita Lihat Selama Ini Pemerintah Cukup Kesulitan Dan Penggunaan Anggaran Ini Sangat Terbatas Terbatas Dalam Artian Bisa Jadi Jumlah Anggarannya Sendiri Sangat Sedikit Atau Kemudian Terlalu Banyak Aspek Ataupun Permasalahan Ataupun Isu Yang Harus Dikover Pemerintah Jadi Disini Makanya Dibutuhkan Semacam Aktor Baru Ataupun Aktor Ketiga Yang Dirasa Mampu Untuk Membantu Pemerintah Mewujudkan Ataupun Memenuhi Kebutuhan Sosial Yang ada Di Tengah-tengah Masyarakat Kemudian Alasan berikutnya Adalah bahwa Kewirausahaan Atau Bisnis Selama ini Bertujuan Untuk Penciptaan Keuntungan Berbanding Terbalik Dengan Kewirausahaan Sosial Kewirausahaan Sosial Tetap Berusaha Ataupun Tetap Berupaya Untuk Menciptakan Keuntungan Keuntungan Ataupun Melipat Gandakan Modal Tersebut Akan tetapi Keuntungan Tersebut Hanya Sebagai Alat Bagi Mereka Untuk Mewujudkan Visi Misi Sosial Dan Lingkungan Yang Sebagaimana Sudah Dicituskan Semenjak Awal Berdirinya Daripada Sebuah Usaha Sosial Jadi Dapat Kita Lihat Perbedaannya Bahwa Bagi Bisnis Pada Umumnya Kewirausahaan Keuntungan Merupakan Tujuan Akhir Sedangkan Bagi Kewirausahaan Sosial Keuntungan Merupakan Sebuah Sarana Ataupun Sebuah Fasilitas Ataupun Sebuah Bentuk Jembatan Bagi Mereka Untuk Mewujudkan Tujuan Akhir Mereka Yaitu Penciptaan Keadilan Ataupun Penciptaan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Ataupun Kemudian Visi Misi Lingkungan Dan Juga Sosial Yang Lainnya Dan Juga Yang perlu Saya Sampaikan Bahwa Selama Ini Ada Keterbatasan Dari NGO Atau NPO Non Government Organization Dan Non Profit Organization Kedua Bentuk Lembaga Tersebut Organisasi Non Pemerintah Organisasi Non Profit Mereka Punya Permasalahan Yang pertama Yaitu Mereka Bergantung Dengan Yang Namanya Funding Atau Bergantung Dengan Yang Namanya Subsidi Ataupun Bantuan Dan Biasanya Organisasi Organisasi Seperti Ini Tidak Bisa Bergerak Banyak Ataupun Tidak Luas Untuk Bergerak Karena Mereka Dikontrol Dan Juga Dibatasi Nah Permasalahan Yang Lebih Jauh Lagi Adalah Dengan Bantuan Ataupun Dengan Subsidi Yang Mereka Terima Mereka Menjadi Ketergantungan Sehingga Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Memastikan Apakah Organisasi Non Pemerintah Ini Ataupun Organisasi Non Profit Ini Dapat Berlangsung Dapat Atau Beroperasi Dalam Jangka Waktu Yang Lama Begitu Oke Ini Slide Terakhir Jadi Salah Satu Teori Yang Mungkin Bisa Kita Gunakan Sebagai Dasar Untuk Mengkerangkai Daripada Sebuah Keurusan Sosial Bahwa Teorinya Yaitu Teori Perubahan Teori Perubahan Is An Approach To Planning Learning Reflection And Documentation Of The Change We Make As A Development Planners And Practitioner Jadi Kita Perlu Tahu Bahwa Kita Itu Hidup Dengan Yang Namanya Sebuah Mimpi Nah Mimpi Itu Bisa Disebut Sebagai Kondisi Disini Kondisi Yang Stabil Kondisi Yang Baik Tidak Ada Permasalahan Tidak Ada Kendala Dalam Tidak Ada Satu Masyarakat Yang Ditinggalkan Tidak Tidak Lagi Namanya Kemiskinan Tidak Ada Lagi Namanya Kelompok Rentan Nah Itu Menjadi Mimpi Kita Nah Kemudian Bagaimana Cara kita Mewujudkan Mimpi Tersebut Yaitu Dengan Cara Kewira Kewirausahaan Kewirausahaan Sosial Sosial Ini Menjadi Salah Satu Cara Kita Untuk Mewujudkan Mimpi Dalam Jangka Waktu Panjang Tadi Nah Kewirausahaan Sosial Itu Bisa Saja Berdiri Di Tengah Tengah Sini Di Tengah Tengah Di Antara Kondisi Kondisi Ini Dan Setiap Kondisi Kondisi Ini Kondisi Satu Misalnya Ataupun Kondisi Dua Mereka Punya Namanya Indikator Jadi Kita Itu Punya Indikator Indikator Yang disebut Sebagai Mungkin Tangga Tangga Perubahan Jadi Sebelum Kita Naik Ke Tangga Paling Ujung Kita Harus Naik Lompat Dulu Ke Tangga Satu Tangga Dua Tangga Tiga Dan Di Setiap Tangga Tersebut Ada Tantangan Tantangan Tersendiri Nah Teori Of Change Ini Mencoba Untuk Mengkerangkai Paradigma Berkaitan Dengan Mengapa Kita Harus Melakukan Sebuah Perubahan Mengapa Kita Harus Melakukan Sebuah Perubahan Ataupun Mengapa Perubahan Itu Sendiri Harus Diwujudkan Jadi Nanti Lebih Jauh Teman Teman Bisa Baca Materi Yang Saya Share Di Google Drive Berkaitan Dengan Teori Of Change Hampir 38 Menit Teman Teman Materi Berkaitan Dengan Kewirausahaan Dan Kewirausahaan Sosial Untuk Pertemuan Kedua Ini Saya Harapkan Sedikit Banyak Teman Teman Semua Dapat Informasi Baru Berkaitan Dengan Definisi Konseptual Ataupun Prinsip Ataupun Karakteristik Daripada Sebuah Bisnis Sosial Atau Daripada Sebuah Kewirausahaan Sosial Dan Juga Dari Materi Kali Ini Saya Harapkan Teman Teman Dapat Membedakan Apa Itu Kewirausahaan Kemudian Juga Apa Itu Kewirausahaan Sosial Kemudian Juga Teman Teman Dapat Membedakan Apa Itu Kewirausahaan Sosial Dan Juga Apa Itu Bisnis Sosial Tanpa Berpanjang Lebar Lagi Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmat Kewirausahaan 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 Kewirausahaan